Pemirsa DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat menggelar rapat Paripurna Pertabah dalam rangka penyampaian nota pengantar laporan keterangan pertanggungjawaban LKPJ Bupati Tanjung Jabung Barat tahun anggaran 2023. Paripurna kali ini dihadiri langsung oleh Wakil Bupati Tanjung Barat Hairan. Bertempat di gedung Paripurna DPRD Tanjung Barat selasa pagi 26 Maret digelar rapat Paripurna Pertabah dalam rangka penyampaian nota pengantar laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati Tanjung Jabung Barat tahun 2023. Rapat ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Abdullah. Dalam arahannya, Ketua DPRD Tanjung Jabung Barat Abdullah mengatakan pimpinan DPRD telah menerima Surat Bupati Tanjung Jabung Barat nomor 000.7-550-5-3 Romawi-2024 tanggal 19 Maret 2024 perihal penyampaian LKPJ tahun anggaran 2023 Bupati Tanjung Barat. Sesuai keputusan hasil rapat Badan Musyawarah DPRD tanggal 25 Maret 2024 tentang jadwal kegiatan dan acara rapat DPRD. Mempedomani ketentuan Pasal 19 Ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2019 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah yang mengamanatkan bahwa Kepala Daerah menyampaikan LKPJ kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rapat Paripurna yang dilakukan satu kali. Dalam satu tahun paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Untuk itu, dalam rapat menindak lanjuti ketentuan tersebut mempersilahkan kepada Wakil Bupati untuk menyampaikan pidato nota pengantarnya. Rapat menindak lanjuti ketentuan Pemerintah No. 13 tahun anggaran 2023 dengan resmi saya buka. Rapat saya buka buku. Yang saya hormati Saudara Wakil Bupati Kanji Jawa Barat Yang saya hormati Saudara Bupati Kanji Jawa Barat Yang saya hormati Saudara Danbir 049 Kanji Jawa Bupati Kanji Jawa Barat Sementara itu, Wakil Bupati Tanjung Jawa Barat Hairan dalam sambutannya mengatakan LKPJ Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan ketentuan perundangan akan menyampaikan secara singkat pengantar dokumen LKPJ ini dengan kemudian dibahas oleh Dewan bersama Organisasi Perangkat Daerah atau OPD sesuai penjatualan yang sudah ditetapkan Bupati juga menyampaikan terkait perekonomian Kabupaten Tanjung Barat yang telah bergeser dari kategori pertambangan kepertanian kehutanan dan perikanan Hal ini terlihat dari peranan masing-masing kategori terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Tanjung Barat Pada tahun 2023 Hairan menjelaskan realisasi belanja APBD Kabupaten Tanjung Barat tahun 2023 adalah sebesar Rp1.705.004.102.090,80 atau sebesar 93,68% Selain itu masih banyak lagi hasil-hasil kegiatan-kegiatan pembangunan daerah baik yang pembiayaan bersumber dari APBD murni maupun non-APBD 2023 ini merupakan pelaksanaan tahunan ketiga dari rencana pembangunan dan kategori terhadap daerah Kabupaten Tanjung Barat lori 2021-2026 dan pada dasarnya program ketegiatur tahun-kategori tahun 2023 yang sudah dijalankan tentunya diarahkan untuk mengunjungkan visi-visi Kabupaten Tanjung yang membuat berkah kemudian mengatasi permasalahan pembangunan serta untuk perundangan isu-isu yang berkembang Saudara Ketua dan Anggota Dewan serta hadirin yang berbahagia empat sesuai dengan ketentuan perundangan kami akan menyampaikan secara singkat pengantar berhubungan di LKBD ini untuk selanjutnya dibahas oleh Anggota DPR atau Pancu serta didiri bersama dadaran eksekutif pemerintah daerah sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan Surya Kurniawan Jik TV melaporkan selamat menikmati